Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Tetapi cara mereka menguji kemampuan motosikal berkenaan memang terbaik apabila berkonvoi balik hari antaranya dari Selangor ke Rantau Panjang, Kelantan. Terbukti motosikal berkuasa tinggi lama daripada jenis Suzuki, Kawasaki, Honda dan Yamaha tidak menghampakan dan semestinya membanggakan pemiliknya yang terdiri daripada ahli Old Superbike Owners. Menurut ketua kelab itu, Ngadenan Weiji, dia bersama ahli kelab pernah menunggang motosikal itu mengelilingi semenanjung selama 57 jam. Katanya ada individu yang berminat membeli motosikalnya yang mula berada di pasaran sejak 1983 itu. Tambahnya dia bersama ahli kelab itu sekali lagi merancang mengadakan konvoi ke seluruh semenanjung pada awal tahun depan. Saya minat motor ini daripada pangku sekolah lagi. Jadi minat dia kerana dia punya bentuk dia seni, ada seni lah. Ada dia punya seni lah. Ketahanan dia pun terbukti motosikal lama ini. Motor ini, motor lama ini dia, tempat servis dia agak mudah lah pasal dia tak ada bakalan canggih kan. Dia cuma ada enjin biasa, oil cooler dan niat hitam sajalah. Kalau motor baru kita ada, ada injetion, ada relatan dengan canggih. Jadi itu mungkin agak rumit yang kita nak bagi. Ok, sebenarnya motor ini daripada arwah bapak pentua. Dia start main motor ini daripada tahun 1984 macam tu. Dia main klasik, lepas tu dia ada pakai motor ini untuk sweeper semua. Dan lepas tu tahun 1994 dia bagi ke Asben. Bila dia dah bagi ke Asben tu, lepas tu lepas kita orang kahwin, suami saya pakai motor ini. Dan lepas tu saya diberi peluang bawa motor ini. Bapak pentua cakap suruh saya bawa. So saya diberi peluang untuk bawa motor ini. Timbul lah minat tu sebab daripada sebelum kahwin memang dah minat motor. Bila dah kahwin, sama hobi. So jalan semua sama lah. Jatuh tu biasa tapi masa nak naik motor tak jatuh lah. Cuma macam kat corner ke, tenggi cek ke, jatuh macam tu lah. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!